Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke baik kita lanjutkan untuk membuat buku besar atau posting dari jurnal khusus ke buku besar Oke dimana tahapan untuk membuat buku besar Ini kira-kira yang pertama adalah Kita buatkan dulu untuk buku besar masing-masing akun yang ada di PT Sejahtera Nah untuk buku besar masing-masing akun Ini kita bisa ambil dari daftar akun yang ada di soal PT Sejahtera Nah untuk bentuk dari buku besarnya kira-kira seperti ini ya Ada kolom tanggal kemudian description Ada postref kemudian debit kredit ini untuk posting Dan kolom saldo dari buku besar itu Oke cara mengisi buku besar atau posting dari jurnal khusus ke buku besar Yang pertama adalah kita masukkan dulu saldo awal dari masing-masing buku besar ini Dimana untuk saldo awal dari masing-masing akun Ini kita bisa ambil dari daftar saldo atau trial balance 30 November yang ada di soal PT Sejahtera Jadi daftar saldo awal ini kita akan coba masukkan ke dalam buku besar sebagai saldo awal dari masing-masing buku besar ini Nah cara membuatnya yang pertama adalah kita masukkan dulu saldo awal Oke untuk saldo awal kita buat disini penanggalan tanggal 1 Kemudian keterangan atau descriptionnya ini kita bisa kasih keterangan saldo Postrefnya ini kita bisa ganti dengan TB ya Kemudian karena saldo awal ya Untuk saldo awal ini perhatikan disini untuk PT Cash ini ada saldo awal di sisi debit Berarti di buku besarnya kita akan masukkan di kolom balance itu di sisi debit Ya jadi kita masukkan langsung ke kolom balance karena ini adalah saldo awal seperti itu Kita masukkan di sisi debit yaitu sebesar 3 juta sesuai dengan saldo awal PT Cash yang ada di trial balance 30 November Seperti itu kira-kira untuk meng-input atau memasukkan saldo awal dari buku besar yang ada di PT Sejahtera Kemudian untuk saldo awal di Cash Inbank kita lihat disini di neraca saldo awal atau trial balance 30 November Untuk Cash Inbank ini ada di sisi debit yaitu 182 juta sekian Ini sama caranya seperti PT Cash tadi kita masukkan disini Tanggalnya tanggal 31 kemudian descriptionnya adalah saldo ini TB atau trial balance Kemudian karena saldo maka otomatis kita masukkan di kolom balance ini di sisi debit Seperti tadi kita lihat bahwa untuk saldo awal Cash Inbank itu ada di sisi debit Kemudian untuk marketable equity security ini kita lihat disini untuk marketable equity security ini kosong Tidak ada saldo karena kosong maka disini otomatis untuk saldo awal dari marketable equity security ini berarti kosong Disini tidak ada saldo kita bisa kasih keterangan disini kosong tidak ada saldo Lalu selanjutnya disini untuk yang ketiga ada yang keempat ada account receivable itu 57.200.000 ada di sisi debit Oke di buku besar ini pun kita sama kita masukkan di sisi debit di kolom saldo Tanggalnya tanggal 1 descriptionnya adalah saldo Kemudian ini TB oke langsung ke kolom balance di sisi debit seperti itu Oke saya rasa itu cara memasukkan atau meng input saldo awal dari masing-masing akun Kalian lakukan terus semua kilap masukkan yang sisi debit kita masukkan di saldo awal sebagai debit Kemudian saldo yang ada di sisi kredit nanti kita masukkan di sisi kredit ya Sesuaikan dengan saldo awal masing-masing akun Oke selanjutnya untuk allowan for debt full debt disini Ya ada di sisi kredit sorry Oke ada di sisi kredit seperti ini Oke lanjutkan seperti itu Ini kita masukkan semua di buku besar sini Oke kita masukkan semua disini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke setelah semua saldo awal ini kita masukkan ke masing-masing buku besar sesuai dengan akunnya masing-masing ya Yang debit nanti dimasukkan ke debit setelah dimasukkan semua daftar saldo awal ini ke dalam buku besar Maka langkah selanjutnya adalah kita akan coba posting semua akun yang muncul di jurnal khusus atau kita akan posting semua transaksi yang mengibatkan adanya nama akun ini ke dalam buku besar ini Oke disini kita lihat untuk dari jurnal khusus disini untuk memposting dari jurnal khusus ke buku besar kita cukup berpatokan pada data rekapitulasi ini dimana data rekapitulasi ini sudah mewakili keseluruhan nama akun dan jumlah yang muncul di masing-masing jurnal khusus Jadi sekali lagi untuk memposting dari jurnal khusus ke buku besar maka kita cukup berpatokan pada data rekapitulasi yang kita buat pada masing-masing jurnal khusus Dimana untuk rekapitulasi ini sudah mewakili seluruh nama akun dan jumlah akun atau jumlah nilai nominal masing-masing akun yang ada di jurnal khusus Nah cara mempostingnya adalah kita lihat untuk yang pertama kita akan coba posting seluruh data akun dan jumlah yang muncul ini ke dalam buku besar sini Oke caranya adalah untuk memposting dari jurnal khusus ke buku besar yang pertama di data rekapitulasi perhatikan disini di data rekapitulasi hanya muncul satu akun Yaitu dengan total Rp90.675.000 Sedangkan di sisi kredit ini muncul ada tiga akun Ya dua strip satu dua satu tiga Empat strip satu seratus dan empat strip dua seratus Ini kita akan coba posting ke buku besar sesuai dengan sisi dan jumlahnya Misalnya disini satu strip satu dua sepuluh ini muncul di sisi debit dengan jumlah Rp90.675.000 Sekarang kita akan posting Caranya adalah kita cari di buku besar mana buku besar yang kodenya satu strip dua sepuluh Oke satu strip dua sepuluh Satu strip dua sepuluh Oke yang ini ya berarti itu adalah akun untuk account receivable satu strip satu dua sepuluh Satu strip satu dua sepuluh Oke berarti yang ini Nah kita akan masukkan coba akan kita akan posting ya untuk kode akun satu strip satu dua sepuluh Atau account receivable ke dalam buku besar Sarannya adalah Oke kita masukkan Ya jangan lupa bahwa tanggal posting itu selalu diberikan tanggal 31 di buku besar Oke untuk deskripsinya ini kita isikan sumber jurnalnya Bahwa ini adalah jurnal penjualan Berarti di sini untuk deskripsi ini kita isi dengan sales jurnal dengan postref atau inisialnya adalah SJ Kemudian kita akan masuk ke sisi posting ini Untuk sales jurnal di jurnal penjualan Ya sorry untuk account receivable di jurnal penjualan ini muncul di sisi debit dengan total 90.675.000 Berarti di buku besar untuk account receivable ini kita letakkan di sisi debit yaitu sebesar 90.675.000 di sisi debit Oke setelah dari jurnal khusus ini sudah kita posting ke buku besar maka kita akan coba masuk ke kolom saldonya Oke sebelumnya ada saldo receivable atau saldo piutang dagang itu sebesar 57.200.000 Kemudian di sini ada hasil posting dari jurnal penjualan di sisi debit itu 90.675.000 Sehingga di sini debit ketemu debit maka kita jumlakan yaitu sebesar 147.875.000 Ini adalah saldo sementara dari account receivable yang kita dapat dari posting dari sales jurnal Seperti itu caranya Ya jadi kita masukkan dulu hasil postingnya ke buku besar ini kita masukkan di sisi debit sesuai dengan account receivable di sini Di rekapitulasi muncul di sisi debit kemudian habis itu baru kita kalkulasi nilai saldonya Gimana untuk saldo core receivable sebelumnya ada saldo 57.200.000 di sisi debit kemudian ada hasil posting dari jurnal penjualan Itu 90.675.000 Sehingga saldo untuk core receivable sekarang itu menjadi 147.875.000 Itu seperti itu cara postingnya Kemudian selanjutnya kita akan posting yang muncul di sisi kredit atau akun-akun yang muncul di sisi kredit Oke sekarang kita akan posting dulu untuk yang kode akun 2 strip 1213 Kita masuk ke buku besar Kita cari kode akun atau buku besar Kode akun 2 strip Berapa tadi? 2 strip 1213 Kita cari kode akun atau buku besar dengan kode akun 2 strip 12 strip 13 Oke untuk akunnya disini adalah value edit text out atau PPN outcome disini Ini adalah buku besar untuk kode 2 strip 1213 Oke sekarang kita akan coba input atau akan kita coba posting kode akun ini ke dalam buku besar Oke disini muncul di sisi kredit sebesar 8.210.000 Kita masukkan disini oke tanggalnya jangan lupa tanggal 31 Deskripsinya adalah sumber jurnalnya kita ambil dari sales jurnal Post ref nya adalah TB Kemudian tadi muncul di sisi kredit berarti kita posting ke sisi kredit Kita letakkan disini yaitu sebesar 8.210.000 Oke setelah posting ke buku besar maka kita masuk ke kolom saldo Baik sebelumnya ada saldo untuk PPN outcome atau value edit text out ini sebesar 8.500.000 Kemudian ada hasil posting dari jurnal penjualan itu sebesar 8.210.000 Sehingga disini kredit ketemu kredit maka kita jumlakan Ketemulah saldo untuk value edit text out adalah 16.710.000 Itu untuk posting PPN outcome nya Sekarang kita posting untuk yang kode akun 41100 ini Kita cari buku besar untuk 41100 Berarti yang ini sales ya berarti ini adalah akun sales Sekarang kita masukkan disini kita muncul untuk saldo Untuk saldo kode akun 400 ada di sisi kredit sebesar 82.100.000 Kita coba posting kesini Ya disini tanggalnya tinggal 31 ya keterangannya adalah sales jurnal Ya ini adalah SC Kemudian tadi untuk akun sales jurnal Untuk akun sales itu ada di sisi kredit Berarti kita posting di sisi kredit Oke lalu kita masuk ke kolom saldo Oke sebelumnya ada saldo sales itu 629.845.000 Kemudian ada hasil posting dari jurnal penjualan Yaitu 82.100.000 Sehingga ini kredit ketemu kredit ini pun kita jumlakan Sehingga ketemulah disini saldo untuk sales sebesar 711.945.000 Oke selanjutnya yang terakhir disini ada kode akun 4200 di sisi kredit 4200.000 Kita cari disini kode akun untuk 4200.000 Oke disini ada akun fake collected Berarti untuk kode akun 4200.000 adalah kode akun untuk nama akun fake collected Oke sekarang kita akan posting kode akun ini ke dalam buku besar Caranya sama masih sama kita masukkan tanggalnya tanggal 31 ya Disini sumber jurnalnya adalah sales jurnal Kemudian post ref nya adalah SC Oke tadi ada di sisi kredit berarti kita posting di jurnal ini Atau di buku besar ini di sisi kredit Oke setelah di posting ke sisi kredit baru kita masuk kolom saldo Ya masih sama sebelumnya ada saldo free collected itu 7.500.000 Kemudian ada hasil posting dari jurnal penjualan 365.000 Sehingga karena kredit ketemu kredit maka ini kita jumlakan Sehingga ketemulah saldo untuk free collected itu sebesar 7.865.000 Seperti itu Oke untuk sales jurnal Semua akun yang muncul di sales jurnal ini sudah selesai kita posting ke dalam buku besar Oke selanjutnya kita akan masuk ke case resep jurnal atau jurnal penerimaan kas Dimana untuk jurnal khusus penerimaan kas Ini dari hasil rekapitulasi ini menghasilkan ada akun 1 2 3 4 ada 4 akun yang muncul di sisi debit Dan ada 1 2 3 4 5 ada 5 akun yang muncul di sisi kredit Oke sekarang kita akan posting kode-kode akun ini atau nama-nama akun yang muncul di sisi debit Dan muncul yang muncul di sisi kredit ke dalam buku besar Oke kita mulai dari sisi debit dulu Oke di sisi debit ada akun 1 strip 1 1 20 Oke kita masuk ke buku besar kita cari buku besar untuk kode akun 1 strip 1 1 20 Oke itu kategori artah berarti di atas 1 strip 1 1 20 1 1 20 Ya berarti yang ini cash in bank Oke untuk 1 1 20 berarti adalah akun cash in bank Sekarang kita akan posting yang ada di jurnal khusus penerimaan kas untuk kode akun cash in bank ini Oke kita masuk ke sini kita masukkan tanggalnya tanggal 31 Oke di sini sumber jurnalnya tadi adalah cash receipt jurnal TB nya adalah CRJ Oke untuk cash in bank tadi muncul di sisi debit Berarti kita letakkan atau kita posting di sisi debit Di sini berarti Ya 97.935.400 Oke baru kita masuk ke kolom saldo Sebelumnya ada saldo cash in bank itu 182.811.550 Kemudian ada hasil posting dari jurnal penerimaan kas Itu di sisi debit 97.935.400 Oke di sini debit ketemu debit sehingga ini akan kita jumlakan Oke setelah dijumlakan di sini ketemulah saldo untuk cash in bank sebesar 280.746.950 Oke itu untuk akun cash in bank Oke selanjutnya kita akan posting untuk yang kode akun 1-3302 Oke kita cari untuk buku besar 1-3302 3-3302 Berarti di sini 3-3302 Berarti yang ini Oke ada akun akumulasi Depresiasi peralatan Atau kendaraan sorry Akumulasi depreciation Vehicle di sini Oke sekarang kita akan posting Untuk akun 1-3302 ini Ini muncul di sisi debit Oke masukkan di sini tanggalnya tanggal 31 Kemudian keterangannya di sini adalah cash resep jurnal Dengan Postrefsnya adalah CRJ Oke untuk akumulasi depreciation Vehicle ini muncul di sisi debit tadi di jurnal penyemuan cash Sebesar 38 juta Oke ya di sini 38 juta Ya yang ini Lalu kemudian Setelah itu baru kita masuk ke kolom saldo Perhatikan untuk akumulasi penyusutan kendaraan ini Sebelumnya untuk akumulasi penyusutan kendaraan ini Ini ada saldo sisi kredit itu 38 juta Kemudian di sini ada hasil posting dari jurnal penyemuan cash Itu di sisi debit 38 juta Oke di sini kredit ketemu debit Berarti di sini kita carikan selisih Karena saldo sebelumnya adalah 38 juta Kemudian ada hasil posting dari jurnal penyemuan cash pun 38 juta Maka otomatis untuk saldo akumulasi penyusutan kendaraan itu hasilnya adalah 0 Seperti itu ya jadi kredit dikurangi debit seperti itu Oke lanjut ke kode aku selanjutnya Oke di sini di sisi debit di jurnal khusus penyemuan cash Ini ada kode akun 4-2-300 Kita cari buku besar untuk 4-2-300 Kita masuk kode 4 Ya berarti ini sales discount Akunya adalah akun sales discount Oke sekarang kita masukkan di sini atau kita posting Tanggal 31 Kemudian sumber jurnalnya adalah cash recep jurnal Di sini adalah CRJ Oke untuk 4-2-300 di jurnal penyemuan cash Di sini ada sisi debit Oke sekarang kita masuk di sini kita posting ke sisi debit Oke lalu selanjutnya kita akan masuk ke kolom saldo Sebelumnya ada saldo sales discount itu sebesar 8.500.000 Kemudian di sini ada hasil posting dari jurnal penyemuan cash Itu sisi debit sebesar 176.000 Di sini debit ketemu debit berarti kita jumlahkan di sini Sehingga ketemulah saldo untuk sales discount itu sebesar 8.676.000 Oke selanjutnya yang terakhir yang disisi debit adalah 8-1-300 Oke kita cari untuk kode akun 8-1-300 Kita cari kode 8 di bawah ya 8-1-300 Oke berarti yang ini gain of loss sales vehicle atau laba atau rugi penjualan kendaraan seperti itu Oke kita masukkan di sini tanggalnya tanggal 31 Di sini sumber jurnalnya tadi adalah jurnal penyemuan cash Kita lihat di sini untuk 5-1-300 Eh 8-1-300 Kita ada di sisi debit sebesar 9 juta Berarti kita posting ke buku besar di sini Kita masukkan di sisi debit berarti ya sebesar 9 juta Oke karena sebelumnya ini tidak ada saldo awal Maka otomatis hasil posting dari jurnal penerimaan cash ini akan menjadi saldo akhir dari gain of loss sales vehicle sebesar 9 juta Oke seperti itu Itu untuk sisi debitnya Oke untuk sisi kreditnya Saya rasa untuk mempersingkat waktu silahkan di posting semua ke dalam buku besar Dengan cara seperti tadi yang saya lakukan di awal Masukkan seluruhnya ke sini Kemudian Habis itu setelah cash recep jurnal atau jurnal penyemuan cash ini sudah kalian posting semua ke dalam buku besar Maka silahkan kalian posting juga semua data rekapitulasi yang ada di jurnal pembelian Ya berarti ini Kita posting semua Kemudian yang ada di jurnal pengeluaran cash ini pun semua silahkan di posting dengan cara yang sama Tadi yang saya lakukan di awal Yang di jurnal cash kecil atau PTCS pun sama Silahkan di posting ke buku besar caranya pun sama Dan yang terakhir adalah silahkan di posting yang muncul di jurnal umum Ya semua akun-akun yang muncul di jurnal umum Ya kita lihat cukup hanya data rekapitulasinya Data rekapitulasinya saja Oke setelah kalian posting semua yang dari jurnal khusus ke buku besar Nanti hasilnya kira-kira adalah seperti ini Ya ini adalah buku besar yang sudah hasil dari seluruh posting yang di jurnal khusus ke dalam buku besar ini Nah setelah semua akun-akun yang muncul di jurnal khusus ini Khususnya yang datanya kita ambil dari rekapitulasi atau data rekapitulasi tadi Setelah kalian sudah posting semua ke dalam buku besar Maka selanjutnya Langkah terakhir adalah kita akan coba Membuat daftar raca saldo 31 Desember atau trial balance 31 Desember Ya dimana untuk trial balance 31 Desember itu adalah laporan yang akan kita gunakan untuk merekap seluruh saldo akhir 31 Desember dari masing-masing akun ini Oke sekarang kita masuk ke trial balance 31 Desember seperti itu Nah langkah pertama untuk membuat daftar saldo 31 Desember atau trial balance 31 Desember adalah Silahkan kalian masukkan atau kalian rekap seluruh nama akun dan kode akun yang muncul di buku besar Ya sesuai urutannya disini Kalian rekap kesini ketika kalian masukkan ke dalam trial balance ini Ya kalian masukkan sesuai urutannya Yang pertama petty cash cash in bank dan seterusnya ke bawah ya Jadi trial balance ini sesuai dengan seluruh akun yang kalian buatkan di dalam buku besar Kemudian nama-nama dan kode akun yang di buku besar kalian rekap kesini Oke setelah kalian rekap kira-kira hasilnya seperti ini Ya kalian masukkan semua daftar nama akun dan kodenya Nah setelah kode akun dan nama akun ini sudah dibuat maka setelah langkah selanjutnya adalah Kita akan ambil saldo akhir dari masing-masing buku besar ini ke dalam trial balance atau neraca saldo 31 Desember Oke caranya misalnya disini saya ambil contoh misalnya disini ada petty cash Ini menghasilkan saldo akhir setelah dari posting jurnal kursus tadi menghasilkan saldo akhir sebesar 2.450.000 Di sisi debit maka saldo ini akan kita catat di daftar trial balance 31 Desember di sisi debit juga Ya sebesar 2.450.000 Lalu setelah lanjutnya yang kedua adalah disini ada cash in bank Cash in bank setelah posting dari jurnal kursus Maka disini menghasilkan saldo akhir itu sebesar 190.142.150.000 Ini akan kita posting pun ya ke dalam trial balance ini disisi debit karena saldo akhir disini ada disisi debit Berarti kita posting di neraca saldo 31 Desember atau trial balance 31 Desember itu disisi debit sebesar 190.142.150.000 Sesuai dengan saldo akhir yang ada di buku besar cash in bank disini Oke selanjutnya ada marketable equity security disini tidak ada saldo disini ya Tidak ada saldo sehingga disini otomatis di neraca saldonya pun kita buat kosong tidak ada saldo Ya habis seperti itu Oke lalu co-receivable kita cari buku besar co-receivable Oke utung co-receivable disini ada saldo atau menghasilkan saldo dari buku besar co-receivable itu sebesar 112.895.000 Nah saldo ini akan kita ambil masukkan ke neraca saldo di sisi debit yaitu sebesar 112.895.000 Ini sesuai dengan buku besar ya saldo buku besar yang ada Oke lalu allowance for the full debt ini ada saldo kredit 4.000.000 Ya di sisi kredit berarti kita masukkan di neraca saldo untuk allowance di sisi kredit yaitu sebesar 4.000.000 Lalu employee receivable ya employee receivable disini ini ada saldo sebesar 500.000 Berarti ini kita akan coba pindahkan kita catat kita catat ke dalam neraca saldo atau trial balance ini di sisi debit sebesar 500.000 Kemudian merchandise inventory pun sama ini ya di sisi debit sebesar 59.200.000 Ini pun kita masukkan di neraca saldo 59.200.000 Kalau sudah kalian ambil ke dalam buku besar ini disini kira-kira nanti hasilnya seperti ini Setelah kalian ambil semua saldo akhir dari buku besar ke trial balance maka kira-kira hasilnya seperti ini Kemudian kita jumlah sisi debit dan kreditnya yaitu didapat sebesar Serat 1.737.809.465 untuk sisi debit dan kreditnya sama Oke seperti itu cara membuat trial balance 31 Desember Saya rasa cukup mudah ya hanya memindahkan saja Hanya memindahkan saldo-saldo akhir dari buku besar ini ke dalam trial balance ini Oke setelah saldo-saldo akhirnya sudah kita input semua ke dalam tita balance Lalu kita coba jumlahkan sisi debit dan kreditnya Otomatis ini harus sama Kalau tidak sama kemungkinan ada terjadi kekeliruan dalam membuat buku besar ini Atau mungkin salah posting dan sebagainya Oke saya rasa cukup untuk materi hari ini yaitu bagaimana cara membuat buku besar dan Membuat trial balance 31 Desember Saya rasa cukup mudah dan mudah-mudahan ini bisa membantu dalam pembelajaran kalian di rumah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih